Nah ini ada berita terakhir, pelaku berinisial YD nekat mencongkel rumah warga di daerah Danau Lamo. Dan aku berhasil menggasak maling HP korbannya. Gimana beritanya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jek! YD, 37 tahun, warga desa Kasang Puda, Kecamatan Kubeulu, Kabupaten Moro Jambi. Tak berkutik saat dipawa ke Posek Marosepoh, pelaku diamankan karena kedapatan mencuri HP milik warga di RT 02 Desa Danau Lamo, Kecamatan Marosepoh. Disampaikan oleh Kaposek Marosepoh, Ibtu Wiwik Utomo, pelaku diketahui dari rumahnya mengendarai sepeda motor dengan tujuan ke daerah Dendang, Kabupaten Tanjap Timur. Sepeda motor pelaku mengalami kerusakan sehingga motor dititipkan di posapan PT WKS. Di saat itulah pelaku kemudian pergi mencari uang untuk memperbaiki motornya yang rusak. Dengan berjalan kaki, pelaku melihat rumah warga yang ditinggal pemiliknya. Saat itu juga pelaku langsung mencongkel jendela rumah dan mengambil HP korban di atas meja TV. Saat itu warga mengetahui perbuatan pelaku dan kemudian pelaku diamankan warga dan diserahkan ke Posek Marosepoh. Keliling di kampung itu melihat ada rumah, memang lampunya terang dan mengintip jendela. Lihat ada HP di samping di atas meja TV. Kemudian pelaku berusaha untuk menyongkel itu dengan cara mengambil parang yang ada di belakang rumah korban. Kemudian langsung menyongkel jendela masuk ke rumah dan mengambil HP tersebut. Dan kemudian pelaku pergi dengan jalan jalan kaki, kaya jari jari. Namun sekitar jam 3 lewat, subuh korban bangun dan melihat HP yang di cas di rati TV hilang. Kemudian anak korban dan bapaknya keliling mencari sekitar lokasi rumah dan melihat orang asing berdiri sambil menunggu kendaraan. Dan saat itulah berban dan melaporkan berdiri dulu ke Posek Marosepoh. Ada pun barang bukti yang diamankan yakni satu unit HP merek Redmi, satu bilaparang panjang sekitar 70 cm, dan satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 363 ke UHP. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, Pelaporkan.